Intro Sebetulnya itu tidak ada yang harus saya buktikan ke manusia ya Karena memang itu kan bukan kapasitas saya untuk harus membuktikan ini loh TID Tapi saya harus membuktikan kecintaan saya kepada Allah Jadi saya harus menjadi wanita yang lebih baik itu yang harus saya belajar lagi Tapi kalau misalnya membuktikan saya perubahan ini cukup hanya Allah yang bisa melihat Biarkanlah Allah yang menilai Cuma kalau misalnya orang yang saya tidak perlu dianggap baik sama orang manusia Ditilai baik sama orang lain gitu ya Apapun itu Cukuplah Allah yang melihat saya Ketulusan saya Apapun itu cukuplah Allah yang tahu Apapun kita tidak perlu berkata apapun Kita cuma dengan diam Kita dengan berdoa Allah pasti akan menjawab itu Walaupun memang manusia bilang Dulu penampilannya seksi Dulu paling juga sudah dicurahi nanti seksi lagi Itu kan tanggapan orang Yang penting kita ya dalam hati Kita selalu ikhlas sama Allah Kita memang kalau semata-mata kita berhijab itu Karena memang kita ingin dicintai sama Allah Kita ikhlas tulus pasti tidak akan goyah gitu Apapun itu omongan orang ya kita tinggal senyumin aja Tuh selama mereka itu tidak menyakiti kita Tidak membuat kita terluka Tidak membuat kita dicubit-cubit ya Kalau misalnya seperti itu ya itu kan cuma perkiraan manusia aja gitu Sebetulnya saya berhijab itu banyak sekali godaannya Bertubi-tubi ya Godaan dari materi gitu kan Nah sekarang yang lebih dahsyat lagi adalah Masalah gugatan cerai gitu Jadi Allah itu lagi mencabut cinta-cinta yang memang Saya itu sangat amat cinta gitu ya Jadi Allah itu lagi menguji saya Apakah kamu masih bersujud Apakah kamu masih takwa sama saya Kalau misalkan kamu berpisah dengan orang yang dicintai sama saya gitu kan Tapi insya Allah sejauh ini Masih tetap teguh dengan keyakinan aku Karena memang apapun yang Allah berikan cobaan kepada saya itu yang terbaik Mungkin sekarang sedih gitu Mungkin sekarang rapuh Mungkin sekarang namanya wanita biasa gitu kan Wanita pasti memiliki kelemahan Tapi tetap disini pasti Allah akan memberikan yang terbaik Pasti ada hikmahnya dibalik semua ini Jadi itu menjadi apa ya Menjadi semakin kuat gitu Jadi karena memang kalau misalnya orang berpikir Nah nanti juga sudah cerai pasti bakal dibuka Tapi kan orang gak tau ya berapa banyak rintangan-rintangan saya untuk mempertahankan hijab saya ini Beberapa karena memang yang kemarin itu kan udah digunting-guntingin kan bajunya Karena memang saya hijrah, saya guntingin Kenapa saya guntingin bajunya? Karena memang ada baju yang teramat seksi Saya tidak ingin orang yang memakai baju itu mengumbar aura Terus nanti dilempahkan kepada saya Karena memang saya yang memberikan itu Apalagi saya sekarang menjadi wanita yang lebih baik Saya baru saja hijrah gitu kan Jadi saya membeli lagi baju-baju yang lebih istiqomah Yang sari gitu Yang memang saya masih tahap pelajar Masih pakai celana terkadang gitu Karena memang proses itu Proses untuk berhijrah yang sungguh-sungguh itu Memperlukan perjalanan yang sangat jauh Karena memang hijrah itu bukan Kita itu cuma Kita itu bukan cuma menutupi rambut aja Tapi kita juga harus merubah sikap Tinggal laku perkataan kita Tutur kata Semuanya kita harus berubah Terima kasih